Assalamualaikum, Ustadz bagaimana supaya saya mendapat ketenangan dalam kehidupan? Saya pernah diruqyah satu kali, tapi kehidupan saya masih tetap tidak tenang Ya, baik Dalam kitabnya Hayatul Al-Qulub disebutkan Arahan-arahan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Untuk meraih ketenangan dalam kehidupan Di antaranya Pertama Berkumpul dalam rangka mencari ilmu Rasulullah s.a.w bersabda Majtama' qawmun fi baytin min buyuti Allahi ta'ala Yathluna kitab Allah Wa yatadara sunahu baynahum Illa nazalat alihumus sakina Wa ghasyaduhumurrahma Wa hafadzumul malaika Wa zakaruhumullahu fiman indah Di dalam suatu kaum berkumpul di sebuah rumah Allah tabaraka wa ta'ala Mereka membaca kitab Allah Azzawajalla Belajarinya sama mereka Melainkan akan turun kepada mereka ketenangan Rahmat akan meliputi mereka Para malaikat akan mengelilingi mereka Dan Allah senantiasa Menyebut-menyebut mereka Di hadapan malaikat yang berada di sisinya Hadid riwayat muslim Kemudian Cara meraih ketenangan hidup Yang kedua adalah berdoa Rasulullah s.a.w dan para sahabatnya Pernah mengulang-ulang kalimat doa berikut Dalam perang azab Maka turunkanlah ketenangan kepada kami Serta teguhkanlah kaki-kaki kami Saat kami bertemu musuh Maka Allah memberikan mereka kemenangan Dan meneguhkan mereka Lalu Cara yang ketiga Membaca Al-Quran Rasulullah s.a.w bersabda Tilkas sakinatu tanazalat bil-Quran Ia adalah ketenangan Yang turun Karena bacaan Al-Quran Hadid riwayat Bukhari dan muslim Yang keempat Memperbanyak zikrullah Allah s.w.t berfirman Di dalam Al-Quran Surat Al-Ru'adu Ayat yang ke-28 Yang berbunyi Allazina amanu Wataqma innu kulubum Bizikrillah Ala bizikrillah Taqma innu kulub Yaitu Orang-orang yang beriman Dan hati mereka menjadi tentram Dengan mengingat Allah Ingatlah Hanya dengan mengingati Allah Hati menjadi tentram Cara yang kelima Bersifat warah Atau hati-hati Dari perkara subhat Rasulullah s.a.w. bersabda Al-Mirru' ma sakanats ilaihin nafsu Wa tma'anna ilaih kolbu Bual itmu Ma lam taskun ilaihin nafsu Wa lam yatma'inna ilaih kolbu Wa in aftakal muftun Kebaikan adalah Yang jiwa merasa tenang Dan hati merasa tentram Kepadanya Sementara dosa adalah Yang jiwa merasa Tidak tenang Dan hati merasa Tidak tentram Kepadanya Walaupun Orang-orang Memberimu fatwa Hadith Riwayat Ahmad Dan yang terakhir Di antara Cara untuk Meraih ketenangan hidup Adalah Jujur Dalam berkata Dan berbuang Begitu pula Semua ketaatan Kepada Allah Dan sikap Senantiasa Bersegera Kepada amal salih Adalah Di antara faktor Yang akan mendatangkan Ketenangan Kepada hati Seorang mu'min Jika kita selalu Mendengar Dan berusaha Untuk mentaati Allah dan Rasulnya Maka hati kita Akan kian tenang Dan teguh Demikian Cara yang bisa Anda jalankan Semoga bermanfaat Wallahu'a'lam